Pada suatu hari, Diki dan Coki memutuskan untuk mengunjungi pamannya yang ada di kampung. Karena perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak dan mencari sebuah penginapan. Duh, Dik, mata gue udah gak kuat. Udah ngantuk banget nih. Kita berhenti dulu ya, cari penginepan. Daripada ada apa-apa kalau kita lanjutin. Lagian, ini juga udah malem. Ya udah, ayo cari hotel, Cok. Kalau gak salah, di depan ada hotel. Permisi, Mbak. Masih ada kamar kosong gak di sini? Ada, Mas. Tinggal satu. Alhamdulillah. Dapet kamar juga, Dik. Iya, Cok. Yaudah, Mbak. Kita ambil kamar itu. Ini, Mas, kuncinya. Kamarnya nomor 303 ya, Mas. Iya, Mbak. Makasih. Ayo, Dik. Loh, perasaan tadi gue denger suara orang. Kok gak ada? Apa gue salah denger ya? Aduh, perut gue sakit lagi. Harus ke kamar mandi lagi nih. Nah, ini kamarnya, Dik. Ayolah, gue udah ngantuk berat. Sama, gue juga. Yaudah, buruan buka. Gue pengen istirahat. Sama, gue udah ngantuk berat. Tuh, gue kok malah jadi gak bisa tidur ya. Dik. Dik, Diki. Lu udah tidur, Dik. Dik, Diki. Yaelah. Gue yang dari pagi bawa motor. Dia yang kecapean. Dia juga yang tidurnya pulas. Permisi, layanan kamar. Layanan kamar? Jam 12 malam? Gak salah. Maaf, mas. Mengganggu. Saya mau antar makanan. Duh, perasaan saya gak pesen apa-apa, mbak. Ini spesial, mas. Spesial? Oh, yaudah. Makasih ya, mbak. Sama-sama. Dik. Diki. Bangun, Dik. Ada kiriman makanan, nih. Makanan? Mana, Cok? Pas banget gue lagi lapar. Dih, elu. Kalau urusan makanan aja, langsung bangun. Dari tadi gue bangunin, susah banget. Hehehe. Kalau urusan makanan, beda lagi, Cok. Udah, buruan buka. Gue udah lapar. Dik. Itu resepsionis yang tadi ngantar makanan, Dik. Ayo, Cok. Samperin. Mbak. Itu tadi makanan yang mbak antar. Kenapa isinya tangan manusia? Mbak. Mbak. Iya, nangis, Cok. Mbak. Mbak, kenapa nangis, mbak? Iya, nangis. Aaaah! Mas, mas, bangun mas Mas, mas Eh, eh, gua ada di mana Tenang, tenang mas, kalian ada di koridor hotel Koridor hotel? Dik, Diki, bangun Dik Ah, kepala gua pusing banget Wah, setan, setan yang tadi kemana cok Tenang dulu mas, ambil nafas dulu, relax Nah, sekarang coba mas-mas jelaskan apa yang terjadi sehingga mas-mas bisa tertidur di koridor ini Maaf, bapak siapa ya? Saya manajer di hotel ini Dan ini namanya Intan Resepsionis di sini Resepsionis? Apa resepsionis di sini ada dua ya? Soalnya, tadi yang melayani kami bukan bamba ini Kalau boleh tahu, mas masuk hotel ini jam berapa? Apakah pagi, sore, atau malam? Kalau nggak salah, kami masuk jam tujuh malam, mbak Dan saya ingat benar Kalau resepsionis yang bertugas, bukan mbak Mohon maaf, mas Untuk jam tujuh malam, kebetulan yang bertugas cuma saya sendiri Karena satu rekan saya sedang mengambil cuti Jadi tidak ada lagi resepsionis selain saya Nggak mungkin, mbak Saya ingat betul Kalau resepsionisnya bukan mbak Iya, kan, Cok Lu ingat juga, kan, Cok Iya, benar, mbak Resepsionis itu bahkan mengantarkan makanan buat kita Tapi setelah kita buka Isi dari makanan itu adalah tangan dari manusia Kalau boleh tahu Bagaimana ciri-ciri resepsionis Yang kalian temui itu Ia memakai kebaya merah Dengan bawahan jarit Bermotif batik Apa mungkin itu indri, bos? Bus Nggak mungkin Jangan mengadang-adak kamu Nggak mungkin orang mati bisa hidup lagi Orang mati Hidup lagi Maksudnya apa, pak? Aduh, gimana ya? Saya bingung mau menceritakannya Karena ini adalah aib hotel ini Dan jika saya ungkap Mungkin hotel ini bisa jadi sepi pengunjung Tenang, pak Kami janji Nggak akan memberitahu tentang kejadian ini Kepada siapapun Bapak bisa pegang kata-kata kami Baiklah kalau kalian memaksa Saya akan menceritakan kejadiannya Semua ini berawal pada tahun 2021 Saat hotel kami sedang krisis Suatu ketika Datanglah indri yang melamar kerja di hotel ini Dia adalah wanita yang baik dan cantik Ia berkeperibadian baik Ia selalu ramah kepada semua pengunjung Hampir semua karyawan dan pengunjung di sini Menyukainya karena parasnya yang cantik Sampai suatu ketika Indri ditemukan meninggal gantung diri Di kamar 303 Entah apa yang membuat indri Sampai nekat gantung diri di kamar itu Tapi kami mendengar kabar Bahwa indri pernah menjalin kasih Dengan salah satu karyawan di hotel ini Yang membuat ia hamil Di luar nikah Apa Bapak tahu Siapa karyawannya sudah menghamili indri Sampai ia nekat mengakhiri hidupnya Dengan cara seperti ini Sayangnya Kami tidak tahu tentang identitas dari karyawan itu Kami sudah menanyakan kepada semua teman kerjanya Namun Tidak ada satupun dari mereka Yang mengetahuinya Baik mas Semua yang saya tahu tentang indri dan hotel ini Sudah saya ceritakan semuanya Apakah mas-mas masih ingin melanjutkan menginap di hotel ini Jika iya Mari kita ke kantor resepsionis Buna melakukan penukaran kamar Gimana adik Kita lanjut nginap Apa kita cabut dari sini Kalau menurut gua Kita mending nginap satu malam lagi cok Besok pagi-pagi Kita langsung pergi dari sini Kalau kita pergi sekarang Takutnya ada apa-apa di jalan Yaudah Gua ikutin saran dari lu dik Baik pak Malam ini Kita lanjut menginap Kalau begitu Mari saya bantu mengurus perpindahan kamarnya Silahkan mas jalan terlebih dahulu ke resepsionis Nanti saya menyusul Ingat Tintan Kamu adalah satu-satunya saksi dari kematian indri Kalau kamu berani buka mulut Dan mengatakan saya adalah pembunuh indri Maka saya gak akan segan-segan bikin nasib kamu seperti indri Mengerti Mengerti bos Kok mereka lama banget ya dik Katanya tadi cuma ambil berkas doang Nah ini Udah hampir setengah jam belum dateng-dateng Sabar cok Mungkin belum ketemu berkasnya Santai aja dulu disini Santai-santai Lu sih enak Tadi udah tiduran Nah gua Belum tidur sama sekali Mata gua udah ngantuk berat rasanya Hehehe Salah lu sendiri tadi gak tidur Maaf mas Sudah membuat kalian menunggu Tadi ada berkas yang kami cari Namun belum ketemu Iya gak apa-apa pak Kami juga baru sampai Intan Tolong kamu data ulang mas-mas ini Untuk permindahan kamar Saya mau mengurus keuangan bulanan hotel dulu Baik bos Permisi mas Saya mohon izin dulu Ada pekerjaan yang harus saya selesaikan Untuk sementara Kalian akan dilayani oleh resepsionis kami Yaitu Intan Baik pak Terima kasih Baik bapak-bapak Kalau boleh tahu Tadi bapak-bapak Cek in atas nama siapa Kok gua ngerasa tua banget ya dipanggil bapak-bapak Emang lu udah tua Bentar lagi Lu juga mati Kampret lu Maaf mbak Bisa panggilnya mas aja gak Hei Biar gak terkesan tua gitu Hehehe Baik pak Eh mas Tadi saat check in Mas mendaftar atas nama siapa Pakai nama saya sendiri mbak Coki Atas nama coki Baik sebentar Mohon ditunggu Maaf mas Menurut data kami Tidak ada nama coki yang check in untuk malam ini Mungkin mas menggunakan nama lain Nama lain sih Enggak mbak Tapi Seperti yang saya bilang tadi Kalau yang melayani kami Sebelumnya itu wanita yang memakai kebaya merah Oh iya mas Mohon maaf Berarti Saat mas-mas check in di hotel kami Data mas tidak terinput Kalau begitu Kami akan bantu input data mas untuk check in malam ini Indri Sudah setahun sejak kepergianmu Tapi Sedikitpun Aku gak bisa ngelupain kamu Maafin aku Indri Jujur Aku gak ada niat sama sekali Buat ngelenyapin kamu Tapi Kamu yang maksa aku buat ngelakuin itu Ah Beres semua Kerjaan udah selesai semua Sekarang Tinggal waktunya pulang Bareng Indri Dan sekalian makan malam di luar Kira-kira Indri udah pulang Apa belum ya Coba gue kebawah Intan Intan Kamu belum pulang Ini udah waktunya pulang loh Belum bos Tanggung Tinggal input satu file lagi Bentar lagi juga kelar kok Oh Terus Indri mana Indri Kepada siapapun Termasuk Bapak Tan Kenapa Kenapa kamu tega permainin perasaan aku Indri Kita pacaran udah setahun Tapi kenapa kamu menjalin hubungan dengan orang lain Kamu tahu aku udah habis uang banyak buat kamu Buat bayar biaya ibu kamu dan untuk membayar kuliah kamu Tapi Apa yang aku dapatkan Pengkhianatan Oh Kamu udah tahu semuanya Yaudah Aku jadi gak usah capek-capek ngasih tahu kamu Soal uang yang kamu keluarkan Ya Itu udah resiko cowok kalau pacaran Gak usah baper deh Tega kamu Indri Apa kurangnya aku ke kamu Indri Sampai kamu tega hianati aku Kekurangan kamu itu cuma satu Kamu kurang kaya Beda sama Pak Johan Dia itu pemilik hotel ini Kamu tahu Baru tiga hari pacaran Aku udah dikasih banyak berhiasan Gak kayak kamu Baru ngasih sedikit aja Udah diungkit-ungkit Udahlah Aku capek sama kamu Mulai sekarang Kita putus Setelah semua yang aku lakuin ke kamu 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 tega tinggalin aku Kalau aku gak bisa bersama kamu Maka gak ada seorang pun yang boleh memilikimu Kamu hanya milikku seorang Apa yang kamu lakuin mas Ada anak kita di perut aku Anak kita Kamu ngomong apa Indri Indri Bangun Indri Maksud kamu apa Indri Indri Apa yang gue lakuin Gue udah bunuh Indri Gue juga udah bunuh anak gue di dalam perut Indri Ah Gue gak boleh panik Gue harus buat semua ini Seolah-olah bukan pembunuhan Iya Bener Gue harus cari tali Dan gue harus gantung Mayat Indri di kamar ini Agar semua orang ngira Indri gantung diri disini Iya Gue harus cepat Sebelum ada yang lihat Hah Intan Apa yang kamu lakuin disini Kamu Kamu denger semuanya tadi Iya bos Awas kalau kamu berani buka mulut Indri Andai aja kamu gak mengkhianati aku Mungkin semua ini gak akan terjadi Terlambat mas Semua ini sudah terjadi Indri Kamu beneran Indri Maafin aku Indri Maafin semua yang aku perbuat Iya mas Ini aku Indri Aku tau mas Ini semua terjadi karena kesalahanku Aku yang udah mengkhianati kamu Sehingga kamu tanpa sengaja membunuhku Tapi mas Asal kamu tau Aku gak sedikitpun menyalahkanmu Atas kematianku Dan calon anak kita Aku hanya ingin Kamu bertanggung jawab Atas apa yang kamu perbuat Kamu harus menyerahkan diri kamu Ke kantor polisi Dan mengatakan semua yang terjadi Enggak Aku gak mau Aku gak mau menghabiskan sisa hidupku di penjara Dan aku gak mau lapor polisi Kalau kamu gak mau melapor ke polisi Maka aku yang akan membalas semua perbuatanmu Untung Indri gak ngejar Barusan itu apa Apa yang barusan gue tabrak Kenapa gak ada apa-apa Gue yakin tadi ada sesuatu Kamu harus mengakui perbuatanmu mas Atau aku akan membunuhmu Iya Baik Indri Aku akan mengakui semua perbuatanku Dan aku akan menyerahkan diri aku ke kantor polisi Dan aku akan menyerahkan diri aku